Polsek Labuhan Maringgai Polres Lampung Timur Polda Lampung, Polis Gustus Kul, pada hari Senin tanggal 20 November tahun 2023, Kapolsek Labuhan Maringgai Kompol Yusfin Argunan menjadi pembina upacara di Sekolah Menengah Negeri 1 Labuhan Maringgai Kecamatan Labuhan Maringgai Lampung Timur Lampung. Sebagai wujud dan pembuktian bahwa Kepolisian Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga negara yang merupakan bagian dari birokrasi pemerintahan dalam hal pendidikan. Kepolis dan Kapolda karena sudah mau berkunjung ke SMA Negeri 1 Labuhan Maringgai dan pesannya semoga Bapak sehat-sehat selalu. SMA Negeri 1 Labuhan Maringgai terletak di desa Labuhan Maringgai yang mempunyai 640 siswa dan siswi dan mempunyai fasilitas yang memadai serta selalu ikut andil di berbagai kegiatan khususnya di dunia pendidikan baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Dalam sambutan pembina upacara tersebut, Kompol Yusfin Argunan membacakan teks sambutan dari Polda Lampung Irjen Polisi Helmi Santika yang menghimbau siswa-siswi untuk menghindari kenakalan-kenakalan remaja seperti narkoba, perjudian, tawuran, dan pergaulan bebas karena siswa dan siswi merupakan generasi penerus dan harapan bangsa, ungkapnya. Seluruh Dewan Buru dan siswa mengucapkan terima kasih dan mereka sangat senang dan bangga dengan kehadiran Kapolsek Labuhan Maringgai beserta anggota dan berharap kegiatan ini ke depannya terus berlanjut. Upacara berlangsung dengan tertib, nampak jelas rasa kebanggaan di wajah-wajah siswa dan siswi SMA Negeri 1 Labuhan Maringgai atas kehadiran Kapolsek beserta anggota. Terima kasih kepada Bapak yang sudah menyempatkan hadir di sekolah Anda. Mudah-mudahan dengan kehadiran Bapak ini dapat berlanjut untuk ke depannya dan anak-anak. Terima kasih ya Bu Arina, Bu Rika. Dari Kabupaten Lampung Timur, Muhammad Jahri dan Redaksi Televisi Sergap Buser melaporkan. Terima kasih telah menonton!